Intro Kata Lek Bagung, perasaan pertamamu biasanya yang paling benar Entah kenapa tiba-tiba Lek Bagung berkata seperti itu Sambil mau ngeleskan outan di kepalanya yang botak doang, tapi gak podcast Namun ketika saya menelisik lebih dalam pembicaraan ini Mata saya tertuju pada hape Lek Bagung yang sedang menonton film drama Jepang Karena saya penasaran, akhirnya saya ikut menonton filmnya Sambil membantu Lek Bagung mengoleskan outan di kepalanya Kurang lebih, gini ceritanya Intro Namanya aki Aki adalah pengusaha, komposer sekaligus penulis lagu yang paling populer di Jepang Kekayaannya sebagian besar dari royalti musik yang ia dapatkan dari tiap lagu yang ia buat Hingga suatu hari, grup musik bentukannya yang bernama Crude Play viral Kekayaannya melejit hingga ke ujung langit Jepang Dalam band itu, ia bersama sahabat sejak kecil sekaligus vokalisnya yang bernama Sun Namun karena aki tak pernah mau diketahui identitas aslinya Ia akhirnya bernegosiasi dengan Takagi Pada saat itu untuk tak memperlihatkan dirinya di panggung Akhirnya Takagi mengenalkan sinyo pada aki Sejak saat itu, aki meminta agar sinyo saja yang bermain di Crude Play Untuk jadi pemain penggantinya Dan aki memilih untuk mundur diri dari band itu Padahal aki yang memikirkan semuanya Dari lagu yang ia ciptakan sampai komposisi musik yang ia buat sendiri Sinyo adalah orang yang sangat tak suka pada aki Karena aki terlalu hebat untuk dia tandingi Namun demi ketenarannya, akhirnya ia mau menggantikan aki sebagai basis Crude Play Namun entah mengapa, kesuksesannya justru membuat hidupnya hampa Bukan kepopuleran ini yang ia inginkan dalam hidupnya Itulah sebab mengapa aki sama sekali tak terlihat seperti orang kaya Rambut acak-acakan, baju yang tak pernah ganti Hingga benar-benar seperti gelandangan yang tak punya tujuan hidup Hingga suatu hari, teman-temannya menjemput aki menggunakan helikopter Untuk sekedar nongkrong bareng, merayakan kesuksesan mereka Dalam ingat-bingat kehidupan mewah dan ketenarannya Tapi dalam benak aki yang terdalam, ia merasa kesepian Tak ada keindahan sedikit pun yang bisa ia nikmati di sana Uang memang penting, tapi bukan berarti segalanya butuh uang Di atasnya langit Tokyo yang indah, tersimpan kebosanan yang tak pernah berujung Apalagi bersama Takagi, pemimpin utama label musik paling besar di Jepang Yang hanya memikirkan uang yang masuk untuknya Tanpa pernah peduli bagaimana cara menikmatinya Hingga suatu pagi di rumah, pacarnya datang tiba-tiba Pacar aki namanya Mary Ia juga artis terkenal dan sangat kaya Aki membuatnya terkenal dengan lagu Mary yang hits Seperti biasa, Mary selalu menggoda aki untuk dibuatkan lagu lagi Agar ketenarannya tak merduk Namun hari itu juga, ia meminta putus dengan Mary Aki berkata bahwa ia sudah tahu jika Mary selingkuh dengan pimpinan label rekaman Hanya untuk memuluskan langkahnya menjadi artis Aki benar-benar sudah muak dengan semua keadaan yang terjadi Dan pergi dari rumah Berhari-hari aki menghabiskan waktunya di perjalanan Hingga tak terasa tubuhnya pun makin tak karuan Dia benar-benar gembel yang tak tahu arah hidupnya sendiri Hingga ia tak sengaja menyenandungkan sebuah lirik Dan tiba-tiba, seorang gadis yang sangat kawaii itu Menjatuhkan buah-buahan dari keranjang sepedanya Entah apa yang terjadi pada Aki saat itu Dia hanya termenung saat pertama kali menatap mata Reiko untuk pertama kalinya Dan tanpa sadar, Aki bertanya Sontak, Aki tersadar jika ia sedang bergumam sendiri Lalu minta maaf pada Reiko jika omongannya ngelandur Karena malu dengan apa yang Aki ucapkan Ia langsung bergegas pergi Namun Reiko menarik jaketnya dan menjawab Jika Reiko percaya jatuh cinta pada pandangan pertama Disanalah pertama kalinya mereka berkenalan Namun Aki yang tak mau ketahuan identitas aslinya Ia mengenalkan dirinya sebagai Shinjo Keesokan harinya Aki janjian untuk bertemu dengan Reiko di toko kaset Namun saat Aki terpesona dengan kecantikan Reiko Reiko malah bercerita jika dia suka sekali dengan band crude play Namun Aki tak menanggapi apapun agar penyamarannya tak terbongkar Saat sedang asik-asiknya membahas musik Tiba-tiba datanglah dua sahabat Reiko Tanpa basa-basi saat melihat Aki bersama dengan Reiko Kedua temannya langsung mengejek jika pacar Reiko Ternyata hanya orang tua yang terlihat seperti gelandangan Ketika ditanya pekerjaannya apa Aki hanya menjawab jika dia adalah pengangguran Hal tersebut sontak membuat teman Reiko hanya mencibir Aki Reiko yang sudah tak tahan mendengar hinaan teman-temannya Langsung mendorong teman-temannya dan membawa kabur Aki dari toko itu Aki benar-benar merasakan sensasi baru Merasakan keseruan bersama Reiko yang tak pernah ia dapatkan sebelumnya Tiba-tiba Reiko bersenandung nada yang sama saat di jembatan Kala pertama bertemu dengan Aki Aki langsung menghentikan Reiko bernyanyi Dan berkata jika ia tak suka musik Dan tak mau punya pacar yang suka dengan musik Aki tahu bahwa penyamarannya sedang menyakiti dirinya sendiri Tanpa terasa air mata Aki menetes di pipinya Melihat itu Reiko langsung memeluk Aki Pelukan yang tak pernah Aki rasakan sebelumnya Rasa yang selama ini dicari oleh Aki Dan hari itu juga Mereka berdua saling mengungkapkan perasaannya Dan matahari yang bersinar dengan indah Menjadi saksi resminya mereka berdua berpacaran Reiko sendiri adalah anak SMA Dan seorang anak tukang sayur yang miskin Untuk menyambung hidupnya Ia harus mengamen tiap hari bersama kedua temannya Hari itu Reiko sangat kepikiran dengan ucapan Aki Karena ia ingin menghargai Aki Karena Aki tak suka wanita yang bermain musik Tapi di sisi lain Mengamen adalah satu-satunya hobi Sekaligus cara dia untuk menambah uang jajannya tiap hari Dengan berat hati Reiko tetap mengamen dengan teman-temannya Demi menjalani hidup Namun tanpa disangka Pak Takagi ada di sana Ia tak sengaja mendengar suara Reiko dari jauh Ia sangat kagum dengan potensi besar yang dimiliki oleh Reiko Pak Takagi pun bergegas menemui Reiko Dan menawarinya untuk rekaman di label produksi miliknya Hingga suatu hari Berkat bantuan Takagi Akhirnya go pengamen Reiko mendapat kesempatan rekaman Dan akan dibantu untuk perilisan promo album mereka Mereka sangat tak menyangka Bisa mendapat kesempatan yang besar Di industri musik Jepang Aki pun diundang Pak Takagi ke kantornya Tanpa tahu Reiko juga ada di sana Saat Pak Takagi menawarkan Aki Untuk produksi band anak SMA Aki langsung menolak Karena tak mau diperbudak oleh bisnis musik Lalu datanglah Sinyo Yang mengambil alih kesempatan itu Untuk memproduceri band milik Reiko Karena ia tak pernah mau kalah saing dengan Aki Lagi-lagi Aki tak tahu Jika band yang dimaksud oleh Pak Takagi Adalah band Reiko Dan pergi begitu saja Malam itu Reiko menelpon Aki Dia merasa galau Di satu sisi ia bahagia sekarang Bisa rekaman musik di studio Tapi di sisi lain Reiko menghargai Aki Karena tak mau pacaran dengan pemusik Akhirnya malam itu mereka bertemu Hanya candaian ringan dan pelukan hangat Tanpa saling tahu Bahwa mereka berdua saling menutupi Rahasia masing-masing di diri mereka Beberapa hari berselang Mereka diundang oleh Sinyo Untuk peluncuran single baru Crude Play Tanpa sengaja Aki pun sekedar mampir ke studio Untuk melihat peluncuran single Crude Play di sana Namun Aki tak sengaja bertemu teman Reiko kala itu Ia pun bingung dan mencari Pak Takagi Akhirnya Aki benar-benar baru tahu faktanya Jika band yang Pak Takagi maksud Saat itu adalah Reiko Dan Reiko sudah terlanjur menjadi budak cuannya Sinyo Atas nama bisnis musik Aki benar-benar tak terima Jika Reiko hanya diperalat di dunia musik Akhirnya saat itu juga Aki memberanikan diri untuk menemui Reiko Dan dengan wajah yang sama-sama show Aki mengungkapkan jati dirinya Yang sebenarnya Bahwa selama ini Aki berbohong Pengangguran yang tak terlihat Gembel yang selama ini Reiko cintai Tak lain dan tak bukan Adalah idolanya sendiri di Crude Play Akhirnya Malam itu pun mereka saling menceritakan semuanya Aki berbohong selama ini Ia menjadi Gembel pengangguran Dan tak suka perempuan yang hobi menyanyi Tapi sebenarnya Aki tahu jika Reiko adalah penyanyi Jauh sebelum mereka berkenalan Aki selalu melihat Reiko ngamen tiap hari Namun tak pernah berani menghampirinya sedikitpun Aki mengajak Reiko mampir di rumahnya Tempat yang selalu Aki pakai Untuk berimajinasi dan mengerjakan semua lagunya Malam itu pun menjadi semakin indah Kalau Aki akhirnya Bisa mendengar langsung suara merdu Reiko Kebahagiaannya lengkap Tak ada lagi kebohongan Tak ada lagi kepura-puraan di hidup Aki Dan Reiko Mau menerima Aki apa adanya Terima kasih telah menonton! Setelah mereka menikmati malam bersama di rumah Aki Aki pun mengantarkan Reiko pulang ke rumahnya Walaupun Reiko adalah anak tukang sayur miskin Yang hidupnya di Ruko kecil Tapi Aki juga menerima apa adanya Reiko Cinta tanpa syarat dan hanya ada kebahagiaan di dalamnya Saat perjalanan pulang sambil membayangkan kebahagiaan bersama Reiko Tiba-tiba terbesit inspirasi lagu untuk Reiko Aki pun langsung memainkan dan Menuliskan semua lagu ciptaannya Aki menceritakan hal ini pada Sun Sahabatnya sejak kecil Dan berencana akan membawa demo lagunya ke Pak Takagi Ia benar-benar ingin memproduceri Reiko Karena tak mau Reiko hanya menjadi budak bisnis Shinyo Namun saat memohon pada Pak Takagi untuk memproduceri Reiko Aki sudah terlambat Karena hari itu adalah debut pertama Reiko Dengan produsernya Shinyo Wartawan sudah datang memenuhi aula sekolah Reiko Hari itu benar-benar bintang musik baru telah hadir di industri Jepan Nama B-nya adalah Mas Namun di tengah semua orang Reiko memilih kabur dari sana Dan memilih untuk menemui Aki Ternyata Reiko pun sama dengan Aki Ia lebih suka menyanyi dan menjalani hobinya Tanpa harus mendapatkan semua kepopuleran itu Mendengar hal itu Sambil berjalan-jalan Aki pun berjanji Akan selalu melindunginya dari industri musik yang kejam Dan berjanji Jika Aki akan menciptakan lagunya sendiri Khusus untuk Reiko Beberapa hari kemudian Aki membuktikan keseriusannya pada Reiko Di tengah rapat besar di perusahaan Takagi Aki datang dan memberikan demo lagu yang ia buat untuk Reiko Mau tak mau Takagi mendengarkan demo yang dibuat oleh Aki Dia pun kagum dengan lagu ciptaan Aki itu Namun saat mendengarkan lagu Aki di mobil Takagi mendapat kabar yang tak terduga Takagi mendapat informasi jika ada paparazzi yang mengetahui hubungan Aki dan Reiko di jembatan kala itu Ia pun memanfaatkannya untuk keuntungan Takagi sendiri Takagi pun memberikan pilihan pada Aki Jika dia ingin melindungi karir Reiko Ia harus putus dengan Reiko Jika Aki mau Maka foto itu akan diganti dengan foto Aki bersama Mary Jadi Takagi bisa memanfaatkan keduanya Reiko tenar dan Mary mendapat panggungnya lagi Karena hubungannya viral dengan Aki Di sisi lain Mary yang sudah bersekongkol dengan Takagi Sengaja datang ke tempat latihan Reiko Hanya untuk menyapa Reiko Setelah itu saat Aki datang Mary sengaja memeluk Aki agar Reiko cemburu Dan memutuskan hubungannya dengan Aki Melihat hal itu hati Reiko sangat hancur Pria yang benar-benar ia cintai Tak disangka melakukan itu di depan Reiko Hatinya hancur dan hanya ingin berteriak Tiba-tiba datanglah sinyo yang memanfaatkan momen itu Untuk meluluhkan hati Reiko Agar tetap bisa sinyo memanfaatkan ketenaran Reiko Aki benar-benar tak tahu harus berbuat apa Ia terpaksa melakukan ini Untuk menyelamatkan karir Reiko Agar tidak hancur Dan dia pun terpaksa bersama Mary Agar karir Mary naik lagi Aki benar-benar mengorbankan hidupnya untuk Reiko Dan benar saja Tak butuh waktu lama Untuk menyebarkan berita hubungan rahasia Aki dan Mary Hari itu juga Semua surat kabar dan media berita di Jepang Menyuguhkan gosip baru hubungan Aki dan Mary Aki hanya bisa membiarkan rasa sakit diterima oleh Reiko sendirian Reiko pun menemui Aki Untuk mendapatkan penjelasan Namun terpaksa Aki harus berpura-pura untuk benci pada Reiko Saat itu juga Aki memutuskan hubungannya dengan Reiko Dan tak mau lagi ditemui oleh Reiko Aki hanya meninggalkan tangis di wajah Reiko Tanpa Reiko tahu Rasa sedih yang ditanggung Aki untuk menyelamatkan Reiko Menjadi senjata yang menyakitkan untuk Aki sendiri Aki hanya bisa menikmati sakitnya sendiri Melihat kepopuleran Reiko dari kejauhan Namun sekuat apapun Reiko ingin pergi dari hidup Aki Sekuat itulah Reiko tak ingin kehilangan cintanya Reiko nekat datang ke rumah Aki Reiko melihat barang-barang Aki sudah terpacking dengan baik Seperti akan pergi jauh Reiko hanya bisa memeluk bas kesayangan Aki Untuk meluapkan rindunya Tiba-tiba Aki datang Melihat hal itu Reiko hanya berlari seakan tak rela jika Aki pergi dari sana Tak lama setelahnya Datanglah Sun yang mencari Aki Tak sengaja Ia menemukan kaset lagu-lagu Aki untuk Reiko Ia pun mengambilnya dari Aki Kesokan harinya Sun langsung menemui Reiko di studio Ia memberitahukan pada Reiko Jika Aki akan pergi ke London Untuk memulai karir musiknya yang baru Sun menceritakan Jika ia merasa Aki menjadi sangat hebat dalam bermusik Setelah berpacaran dengan Reiko Untuk berterima kasih pada Reiko Sun memberikan kaset yang ia curi dari rumah Aki Sun ingin Reiko mendengarkan semua lagunya Karena disitulah semua rahasia akan terungkap Sun juga memberitahu Jika satu minggu lagi hari keberangkatan Aki ke London Dan benar saja Saat mendengarkan lagunya Reiko baru benar-benar paham Ternyata selama ini Aki benar-benar mencintai Reiko Dari lubuk hatinya yang paling dalam Aki tak mencintai Mary sama sekali Mendengar semua lagunya Seakan membawa Reiko Hanya untuk meneteskan air mata Melihat pengorbanan Aki selama ini Dan hari keberangkatan Aki ke London pun tiba Sangat berat meninggalkan semua kenangan indah bersama Reiko di Jepang Saat dalam perjalanan Tiba-tiba Sun menelponnya Untuk mengambil bahas kesayangan Aki yang Reiko titipkan padanya Namun saat Aki datang hendak menemui Sun Ternyata Yang ada disana adalah Reiko Reiko pun akhirnya mengungkapkan semua perasaannya pada Aki Ia sudah tahu semuanya dari lagu yang Aki ciptakan Dan Reiko berjanji Akan tetap mencintai Aki Reiko memohon untuk terakhir kalinya Ia ingin menyanyikan lagu ciptaan Aki Sebelum Aki pergi meninggalkan Reiko ke London Akhirnya Aki pun mau Dan mereka menghabiskan senja yang indah Dengan lantunan nada yang tak akan Aki lupakan Setelah mereka menyanyikan lagu berdua Akhirnya Hal yang ditakutkan oleh Reiko pun terjadi juga Aki berpamitan untuk pergi meninggalkan Reiko Ia pun memantapkan hatinya untuk bergegas pergi Tangis yang tak terbendung bahwa Reiko harus menerima fakta Bahwa tak semua yang ia inginkan bisa terwujud Termasuk cintanya yang dalam pada Aki Namun saat air mata tak lagi bisa terhapus oleh semua kenangannya Aki tiba-tiba datang memeluk Reiko Ternyata Aki tak jadi pergi ke London Dan ia memutuskan ingin tetap bersama Reiko selamanya Film ini benar-benar bahwa saya terhanyut dalam air mata di warung Lek Bagong malam itu Saya baru benar-benar mengerti kata Lek Bagong Bahwa cinta padangan pertama itu memang cinta yang sesungguhnya Terkadang kita tak pernah tahu kapan dia datang Rasa cinta terkadang datang seperti maling Dia datang tak pernah izin Begitu saja Membawa semua kenangan indah kalah bersamanya Aku tak pernah tahu apa yang terjadi ketika bersamamu Semuanya terasa indah dan penuh haru Hadirmu datang seakan membawa sebuah mesin waktu Merangkai semua keindahan Membawa dekat yang selalu dekat Dan membawa yang tak pernah kita percaya Menjadi selamanya Saya Gogon bersama Lek Bagong yang masih main solo lord Pakai estes Mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Dan sampai jumpa di video kami yang lain Ingat, kalau kalian lagi ada masalah Kalau kalian pusing mikirin sesuatu Kalau kalian, ya pokoknya kayak rame banget kepalanya Gak ada masalah buat duduk sebentar Terus batin dulu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!